Hai ayah ditutup ngeyanyo toh Pak Cangkep Ripe 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 bekasnya sopek ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel One's Official oke teman-teman dimanapun kalian berada semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin oke teman-teman di video kali ini saya akan mere action sebuah video dimana video ini memperlihatkan Gus Samsudin sedang menyerang warga mengajak adu bacok mengajak duel tak tahu entah apa motifnya tak tahu entah apa permasalahnya langsung saja kita simak videonya guys oke guys bisa kita lihat disana Gus Samsudin sedang dipegangi mungkin oleh apa anak buahnya atau muridnya ya guys ya nah bisa kita lihat disana Gus Samsudin membawa potongan asbest guys nah jadi ini ada seorang warga yang merekam di balik jendela rumahnya guys mungkin takut ketahuan juga kali sama orang-orangnya Gus Samsudin nah guys kita lihat guys Gus Samsudinnya dipegangi dari belakang guys sama anak buahnya mungkin nah itu guys cuplikan video Gus Samsudin sedang menyerang seorang RT katanya disana Gus Samsudin terlihat membawa potongan asbest untuk ya mungkin dipukulkan atau dihantamkan kepada RT tersebut ya kita tidak tahu tapi dalam teriakan-teriakannya ya ngajak duel seperti itu nah coba kita cari tahu apa penyebabnya apa permasalahannya kenapa Gus Samsudin ini bisa ngamuk bisa menyerang ketua RT disana guys disini lor itu itu gambarnya itu disini ini asbest yang dibawa Gus Samsudin ngamuk-ngamuk ini sampai itu kan juga membawa tripod tripodnya itu sekarang dibuang disini ini tripodnya ini mungu ning guys ini guys ini lor tripodnya Samsudin ini guys mungkin ini tripod yang buat ngerekam kejadian tersebut guys ini jalannya api lagi namun sudah terlanjur ribut akhirnya tripodnya jatuh dan akhirnya tidak sempat untuk dibawa lagi guys ini tadi ceritanya gimana ini tadi awal mulanya itu ini ceritanya guys bentar bentar sama yang ceritanya kejadiannya ceritanya ceritanya saya makan ini kronologi ceritanya gimana ini pripon tadi ceritanya kan saya makan rambutan gak tahu apa-apa Udin gak usb dia gedur-gedur rumah saya aku ngejak perang ke juku luar aku ngejak paten patenang dia ngejak saya saling bunuh-bunuh gitulah seperti itu nah itu loh ini mau mengamankan saya kurang paham bahasa jauh ini semuanya sudah pakai sarung tangan untuk mengamankan itulah itu kan juru pak polisi nah itu dimasukkan ke oh ternyata sudah melibatkan pihak yang berwajib juga guys plastik disimpan dalam plastik untuk pengamanan untuk pengamanan biar gak ada yang tadi ngamuk disini ini ini perlu diketahui ini dirumahnya mas-maset tadi kejadiannya disini waktu penganiayaan pak RT tadi itu ini ibu-ibu tadi itu sempat gopoh sekali lor ini tadi ini biar sendeknya ini loh ini tadi itu membawa asbest itu asbestnya guys mengancam warga pak RT tadi itu sempat dianiaya wah pak RTnya sempat dianiaya juga guys ini kejadiannya sore tadi nah sekarang itu pak RT sedang proses sudah di visum sudah proses di sudah proses di polsek tadi sudah membuat laporan nah ini ibu-ibu tadi itu sore tadi itu gopoh semuanya lor ini lor ibu-ibu lah putinnya ngamuk-ngamuk itu lor ini perlu diketahui untuk pak RTnya masih di gitu loh tripodnya udin itu itu mahal itu nah ini sudah diamankan dengan oleh ibu-ibu ini ini istrinya pak RT yang dianiaya udin adi itu gelap kayak sini posisinya malam sih kondisinya malam jadi videonya juga enggak jelas tadi kan udah di polsek itu ceritanya gimana udah dilaporkan ya pak debol itu tadi udah dilaporkan di visum hasilnya visum besok hasilnya visum besok ya tapi pelaporan gelihnya itu sudah sudah diterima sudah diterima laporannya guys ya memang semua tindak kejahatan ya nunggu hasil visum dipertanggung jawab kan nah ini tadi itu yang sebenarnya yang di parani udin ini mas Marset ini loh tadi sempat kesini tuh gedor-gedor rumah gitu ya nah itu ngejak bacoan itu katanya di video yang juga ada ngejak gelut-gelut itu loh ini udin sudah desa saya itu sekarang itu menjadi rusak namanya gara-gara udin waduh terkenal rusak terkenal banyak cermat terkenal banyak hantu yang sering merasukin itu loh tapi cuma di dalam padepokan situ saja nah kalau banyak hantunya banyak setannya kok gak pernah merasukin tetangga-tetangganya itu cuma di padepokan saja benar juga ya kalau memang banyak hantunya banyak yang kerasukan gitu kenapa yang hanya di dalam padepokan saja yang kerasukan gitu tetapi di desanya itu tidak ada yang kerasukan atau yang diganggu oleh setan-setan nah coba kita dengarkan dari korbannya langsung guys bagaimana kejadiannya dan apa penyebabnya gitu guys oke oke guys inilah RT nya atau korbannya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam para sahabat-sahabatku semoga semua dan juga sahabat-sahabat Pak Rete selalu dalam Allah SWT amin amin dengan apa yang saya alami tadi sore jadi begini teman-teman sekitar pukul lima kurang sore kurang saya sedang sholat asar tetapi di tengah-tengah sholat saya katakan tidak khusus ya memang tidak khusus ini tadi di tengah-tengah saya sholat saya mendengar sebuah teriakan tetapi tetap saya selesaikan sholat saya habis saya selesai sholat saya langsung keluar ketika saya keluar saya berpapasan dengan mertua saya di emper di depan rumah saya langsung tanya kepada mertua saya mah ada apa gak ngerti le akhirnya saya menuju ke jalan jalan depan rumah saya saya tengok di sebelah timur tidak apa-apa tidak ada tidak ada apa-apa ya tetapi masih ada sumber sumber keributan masih ada keributan masih ada suara teriak-teriakan langsung saya mengambil sebuah sepeda saya cari sumber keributan itu nah ternyata sumber keributan itu adalah Gus Samsuddin jadi jadi dari tempat kejadian perkara itu hanya kegang dua rumah rumah saya rumah Pak RW dan juga rumah Marset KW pada saat saya datang dua orang santri sudah mengambil saya sudah-sudah Pak RT padahal saya belum mengatakan apa-apa ya saya cuma ada apa apakan begitu disitu saya melihat Gus Samsuddin membawa dua buah pecahan S-Bes ukurannya segini panjangnya segini membawa dua beliau meningkat ke saya langsung mengajak saya berkelahi tepatnya tepatnya kalau bahasa Jawa bilang begini teman-teman ayo bacok antaraku astagfirullah dia berstatement seperti itu saya pun juga manjak adu bacok segala saya hanya diam tapi beliau terus menghampiri saya ketika dia beliau menghampiri saya dia di sebelahnya didampingi apa itu santri santrinya itu santrinya kalau tidak saya namanya Mas Nujid dia sudah dipegangi sama santrinya saya pun juga sudah dipegangi sama dua orang santri itu ketika beliau langsung mendekat berhadapan dengan wajah saya beliau langsung apa ya kalau bahasa indonesia nyeruduk astagfirullah langsung nyundul begini mengenai mulut saya ini aduh ini masih ada ya teman-teman bekasnya ini ini ada bekasnya sobek ini dan beliau sambil apa itu terus ada setiap beliau yang ngajak bacoan saya saya pun tidak bisa berbuat balik karena saya dipegangi habis dua orang datang lagi santrinya juga megangin saya saya tidak bisa berbuat apa-apa tapi habis kejadian beliau langsung dibawa santrinya yang namanya Mujid ke arah pulang ditundunlah beliau habis itu saya langsung lari ke semas bikin vision habis itu ke full side jadi buat teman-teman kejadian seperti itu tapi sebelum saya datang ini katanya ya katanya warga saya yang ada disitu itu beliau sudah berteriak-teriak ngajak apa itu apa mbah cok bahkan yang disitu kan ada istrinya Marset istrinya Marset KW dan juga istrinya mbah Togol dia bilang di bocung ayo tak mbah cokan ayo tak artapa tadi itu pernyataan dari saksi yang ada disitu tadi juga sempat saya tanyain tadi juga sempat ada wartawan juga jadi seperti itu saya pun juga gak tau kenapa dia seperti itu jadi seperti itu guys jadi RT-nya pun tidak tau entah apa penyebabnya entah apa masalahnya tiba-tiba Kusam Sudin ini ngamuk-ngamuk dan menyerang guys dan karena kasus ini sudah dibawa ke jalur hukum mau tidak mau Yagos Sam Sudin harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan apalagi korbannya itu sampai jontor disuruduk atau disundul katanya ya tapi mudah-mudahan masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan demikian video kali ini apabila ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati